Realisasi vaksinasi di Kabupaten Nias Barat sebagai pulau terluar di Sumatera Utara merupakan target utama pemerintah daerah agar seluruh masyarakat terbebas dari COVID-19. Selain realisasi vaksin, pemulihan ekonomi juga menjadi fokus utama yang dilakukan pemerintah saat ini. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat perekonomian di Kabupaten Nias Barat mengalami gangguan sehingga pemerintah saat ini melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk pemulihannya. Mayoritas pekerjaan penduduk di Nias Barat adalah petani. Untuk itu, Bupati Nias Barat akan selalu melihat ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga masyarakat petani dapat terbantu. Bupati Nias Barat Kenoki Waru mengatakan visi-misi pemerintah provinsi dan presiden harus menjadi bagian dari visi-misi pemerintah di Nias Barat sehingga pembangunan yang berkesinambungan dapat berjalan. Terkait dengan upaya menjadikan Nias Barat terbebas COVID-19, saat ini Kepala Daerah fokus memberikan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat di Nias Barat diharapkan lebih proaktif untuk memperoleh vaksinasi guna kekebalan tubuh. Kita harapkan agar kalau bisa semua masyarakat Nias Barat ini bisa divaksin lepas dari COVID-19. Dalam pelaksanaannya sampai saat ini tidak kita temui kendala dan tentu harapan kita ke depan agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Agar masyarakat siap untuk divaksin sehingga kita betul-betul lepas, bebas dari COVID-19. Bupati Nias Barat Kenoki Waru mengharapkan agar seluruh pihak dapat bekerja sama, agar pembangunan di Nias Barat dapat diwujudkan dan masyarakat semakin sejahtera. Meski masa jabatan kepala daerah hanya terbatas, komitmen Bupati untuk membangun Nias Barat sangat tinggi.